Kamu telah melihat thumbnail dan judul pada video ini Dan inilah 5 langkah praktis untuk menghilangkan energi negatif dalam hidupmu Karena setiap orang pasti pernah merasakan beban hidup yang berat Yang disebabkan dari energi negatif yang membayangi hidupnya Rasanya seperti memiliki beban ekstra yang menghambat langkah-langkah hidupnya Dalam menuju kesejahteraan Namun tenanglah karena kamu tidak sendirian Dalam video ini kami akan membahas cara-cara praktis Untuk menghilangkan energi negatif dari dirimu Membebaskan diri dari belengku energi negatif Dan meraih kesejahteraan yang kamu inginkan Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sang sejati Tidak dapat dipungkiri Kita semua pernah merasakan Bahwa energi negatif dalam kehidupan kita Terus menghantui hidup ini Ada perasaan cemas dan juga khawatir Ada kegelisahan dan ketakutan yang melanda Energi negatif ini dapat menghampat kita Dan juga membuat kita merasa seperti tidak dapat bergerak maju di kehidupan kita sendiri Namun Kita tidak perlu merenung atau berputus asa Kita bisa menghilangkan energi negatif dengan beberapa cara sederhana dan mudah Pertama Untuk menghilangkan energi negatif Adalah dengan bergaul dengan orang-orang yang positif Dan memberikan lingkungan sosial yang positif juga Tentunya untuk diri kita sendiri Dampaknya Ini dapat berpengaruh pada kesejahteraan mental dan emosional kita Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan hidup yang positif tentang hidupnya Kita akan cenderung menyerap energi positif dari mereka Banyak cara Untuk membangun lingkungan sosial yang positif Dan salah satunya Adalah dengan mengevaluasi lingkaran sosial kita Apakah ada orang-orang di sekitar kita Yang seringkali Menghadirkan energi negatif Makanya Carilah teman yang memiliki pandangan hidup yang positif Dan berinteraksilah dengan mereka sesering mungkin Yang kedua Praktik rasa syukur Ini juga sangatlah penting Untuk membantu menghilangkan energi negatif Pada saat kita merasa tidak puas Apalagi terjebak dalam energi negatif Kita seringkali cenderung fokus pada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan harapan kita Praktik dari rasa syukur adalah salah satu cara yang paling baik Untuk melawan kecenderungan ini Dan mengalihkan perhatian kita kepada hal yang positif Praktik daripada rasa syukur Melibatkan bahwa kita mengaku dan menghargai Hal-hal apa yang telah ada dalam hidup kita Baik itu yang besar maupun yang kecil Yang ketiga Selain itu Menjaga lingkungan bersih dan teratur Juga dapat membantu Dalam menghilangkan energi negatif Lingkungan yang bersih dan teratur Tidak hanya memberikan kesat visual yang menyenangkan Tetapi juga dapat memiliki dampak yang besar pada kesejahteraan kita secara keseluruhan Mengatur lingkungan secara teratur Dapat membantu kita melindungi diri kita daripada dampak-dampak negatif Dan juga meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional kita Selanjutnya yang keempat Praktik memaafkan Praktik ini sangatlah penting dalam mengatasi energi negatif Karena terkadang Energi negatif dapat disebabkan oleh konflik internal ataupun eksternal Dan pada praktik memaafkan ini Dan pada praktik memaafkan ini dapat membantu kita melindungi diri daripada dampak-dampak yang sifatnya negatif Dan membebaskan diri daripada beban hidup dan juga emosional yang pastinya akan merugikan diri kita sendiri Selain itu juga Mengembangkan pemikiran yang positif melalui pengaturan pola pikir Dan mencari solusi terbaik dengan pendekatan yang lebih objektif Juga dapat membantu mengatasi energi negatif Yang terakhir Terkadang Dalam menghadapi tantangan Kita perlu memberikan waktu bagi diri kita Untuk menyegarkan kembali pikiran dan juga mengembalikan energi yang telah hilang Menghabiskan waktu di alam terbuka Dan melakukan kegiatan yang menyenangkan Seperti bertafakur Bermeditasi Atau melakukan olahraga yang ringan Dapat menjadi cara yang efektif untuk melepaskan energi negatif Dan memulai kembali kehidupan dengan lebih baik Jadi Itulah beberapa cara Untuk dapat menghilangkan energi negatif dari hidup kita Dan ingatlah Bahwa kita memiliki kendali atas pikiran dan emosi kita Dan juga kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya Dengan mengikuti tips sederhana ini Insyaallah Kita akan dapat meraih kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih baik dalam hidup kita Terima kasih telah menonton Semoga Video ini dapat bermanfaat Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh